Ini adalah cara edit video jigsaw atau puzzle dengan fitur CapCut Pro tanpa harus berlangganan ke CapCut. Tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah persiapkan dua video yang mau digabung. Misal ini... Potong dulu ini kepanjangan. Misal segini... Lalu, yang mau digabung itu adalah video kedua. Nah, yang akan kita lakukan ke video kedua adalah kita freeze. Misal bagian sini ya. Kita freeze. Mana freeze-nya? Kita freeze. Yang ini dihapus. Gak penting. Nah, misal lagunya itu ada empat ketukan. Kita copy ALT, terus kita klik tahan ke atas. Sampai empat video ini. Tinggal dipasikan sudah sama ketukannya. Misalnya sudah pas ini ya. Sudah pas sama ketukannya. Kita hapus. Tinggal pencet ALT, B, ALT, B, ALT, B. Delete. Terus yang ini ditaruh ke sini. Nah, ini nanti aja yang urusnya. Untuk yang pertama adalah... Video pertama, yang freeze pertama, kita ke remove BG. Tapi ingat ya, ini hanya bisa untuk versi Pro. Tapi gue punya cara lain nanti. Cara untuk tetap dapat videonya tanpa harus beli Pro. Nah, pertama adalah, misal kita ngambil... Kan ada empat ketukan ya. Kita ngambil bagian sini. Bagian atas. Ini kita pakai yang ini, smart brush. Biar gak kelamaan. Kita ngambil atas. Atas, sini, sama sini. Kita seadanya aja ya. Karena ini untuk video contoh. Jadi, gak perlu bagus-bagus. Kita apply. Setelah itu, yang video kedua... Ini kan tadi sebelah atas. Berarti, untuk video kedua... Everest kedua adalah sebelah bawahnya. Kita pakai smart brush. Yuh! 12-an. Iris. Iris lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai situ. Oke. Nanti ini ditambahin ke sini. Ingat ya, ini cuma video contoh. Jadi, gue gak perlu rapi-rapi. Nanti kalau kalian bikin video sendiri, baru kalian rapiin. Kita apply. Freeze ketiga adalah... Kita ngambil mana ya? Ngambil tengah sini ya kali ya. Kita ngambil tengah. Langit. Sama gedung yang ini sebelah sini. Oke. Shift. Apply. Untuk video terakhir di sini. Sebelah kiri. Duh, kebawasan bang. Tambah satu garis lagi. Dikit. Apply. Cocok ya. Cocok. Nah, untuk selanjutnya adalah kita kasih keyframe. Di video pertama dulu. Di freeze pertama dulu. Terus, misal kita mau dari samping atas sini. Set. Dari samping atas kan. Terus kita pasiin ke lagunya nih. Langsung. Selesai. Balikin lagi ke 0. 0. 0. Terus untuk yang kedua. Di sini. Frame. Ini kan dari atas tadi ya. Sekarang kita dari bawah. Lalu untuk selanjutnya. Pasin lagi ke lagunya. Selesai. Balikin lagi ke 0. 0. Nah, gitu. Lakukan hal yang sama ke foto atau hasil freeze yang tadi. Kita keyframe. Kita dari mana nih? Ngambil ya. Dari bawah atau dari atas. Dari atas saja. Balikin lagi ke 0. Untuk selanjutnya. Juga sama. Keyframe dulu. Pindahin dulu. Dari bawah. Kiri misalnya. Pasin lagi ke lagu. 0. 0. Sip. Lalu untuk selanjutnya. Kita kasih animation. Misalnya animation-nya adalah. Misalnya pakai shake. Satu. Ini shake ke. Dua. Sebenarnya terserah kalian sih mau pakai yang apa. Yang keempat. Misalnya ini. Nah, ini udah jadi nih. Ini kita tarik lagi ke sini. Nah, udah jadi. Oke. Gitu aja. Simple kan? Nah, untuk. Ini kan tadi. Karena pro ya. Sedangkan gue belum punya pro. Nah, untuk cara dapat gratisnya adalah. Cara liciknya. Sama kayak gue gini. Sama kayak gue kayak gini. Record. Di OBS. Caranya adalah. Ini kita klik di ini. Full. Flashback. Tinggal di play aja. Sudah, kayak gitu. Jadi gak perlu diekspor. Kita record dari OBS aja. Oke, gitu aja ya. Untuk video kali ini. Tutorial jigsaw. Atau puzzle. Di CapCut. Dengan menggunakan fitur CapCut Pro. Tapi, tanpa harus ekspor. Jadi, gratisan gitu. Oke, gitu aja. See you in the next tutorial. Terima kasih.